Lihat aja di Amerika Gereja-gereja udah tutup Gereja beralih fungsi Gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop Bahkan ada gereja jadi masjid Dimana ada kantong Kristen Anda survei Cek di penjara Penghuni penjara lebih banyak agama apa Paling banyak Kristen Yang korupsi Kristen Yang selingkuh Kristen Yang tipu uang pembangunan Gereja Kristen Satu daerah survei membuktikan Ini survei membuktikan Dimana ada kantong Kristen Disanapun kebejatan moral Gila-gilaan Sedikit lagi dia datang Bapak Ibu Jemaat Jadi jangan main-main Jangan main-main Buat semua saudara seimanku Di kota Palu Sulawesi Tengah Apa yang difirmankannya Pasti dikenapinya Amen saudara-saudara Tapi bagi anda yang percaya dia Jangan takut Bagi orang yang tidak siap Dia datang seperti pencuri Tapi bagi anda yang siap Dia datang seperti mempelai Tunggu pencuri Tunggu pencuri Suasana penuh ketakutan Tunggu mempelai Suasananya Suasana Pesta Beri tapu tangan yang meriah Bagi Tuhan Kita yang cinta Tuhan Kita tidak tunggu pencuri Pencuri itu bagi mereka yang tidak siap Bagi mereka yang acu-tacu Tapi bagi kita yang siap Kedatangannya Pesta Amen Alkitab berkata Pada waktu Yesus datang itu Setiap lutut bertelut Amen Yesus datang setiap lutut bertelut Semua lidah mengaku Bahwa Yesus Kristus Adalah Tuhan Bagi kemuliaan Ala Bapak Bapak Ibu tahu Ada dua kelompok orang yang berlutut waktu itu Yang pertama Berlutut karena memang Dia sudah siap menyambut Yesus Dalam pesta perkawinan anak dombala Tapi yang kedua Ada orang yang berlutut terpaksa Harus berlutut Tidak bisa tidak Terpaksa harus berlutut Terpaksa harus mengaku Saya sarankan Jangan ada kita disini Yang waktu itu datang Berlutut terpaksa Berlututlah Karena memang kita sudah menerima dia Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Yang telah membayar lunas Segala dosa-dosa kita Amen Kekasih Allah Maka percayalah Tuhan pasti Akan memberkati kita luar biasa Hal yang perlu kita ingat Tuhan kita Tuhan yang dapat dipercaya Apa yang dia katakan Pasti Dia genapi Dengan sempurna Amen Kekasih Tuhan Hal yang kedua Yang saya catat disini Apakah soundman Bisa kasih naik kontrolnya Supaya saya jangan terlalu Paksa berteriak Saya kayak kurang Dengar suara saya Di depan Soundman tolong ya Hal kedua Hal kedua yang perlu kita ingat Melalui pembacaan kita Dikaitkan dengan tema kita Perjumpaan di Galilea itu Kekasih Tuhan Ada pelajaran menarik Di ayat 16 Dari Matius 28 Dan ke sebelas murid itu Berangkat ke Galilea Yang berangkat ke Galilea Hanya sebelas murid Yesus memilih dua belas Yang ketemu Yesus di Galilea Sebelas Saudara sudah tahu kenapa sebelas Minus Judas Iskariot Berarti yang perlu kita ingat Dari peristiwa perjumpaan Yesus Dengan murid-muridnya di Galilea Adalah Pemurnian di kalangan Pelayan-pelayan Tuhan Harusnya dua belas Tapi yang ketemu sebelas Saya tidak mau bicara Predestinasi disini Itu urusan Tuhan Allah Tapi saya mau bicara dari Sudut pandang manusia Dari sisi free will Kebebasan seorang manusia Judas itu Saudara tahu Dia juga diutus Tuhan Dan dia diutus untuk memberitakan Injil Sembukan orang sakit Dan juga membangkitkan orang mati Kalau Bapak Ibu baca di Matius pasal 10 Ayat 5 dan seterusnya Disana Yesus utus mereka Lengkapi dengan kuasa Untuk melakukan mujijat-mujijat Saya tidak bisa bayangkan Kalau Judas itu hidup zaman sekarang Dan Judas buka gereja Serius loh Masalahnya begini Satu-satunya yang tahu bahwa Judas ini penipu Cuma Yesus Petrus tidak tahu Jakobus tidak tahu Yohanes tidak tahu Thomas tidak tahu Yang lain tidak tahu Yang tahu cuma Yesus Betapa hebatnya Dia main sinetron Betapa hebatnya dia acting Sampai kawan-kawan Yang sehari-hari dengan dia Tidak menyangka Kalau dia pengkhianat Makanya Ya saya Rasa zaman sekarang memang harus waspada ya Jangan asal percaya Kalau orang selalu bahasanya rohani terus Ketemu orang selalu shalom Hosana GBU Kita balas GBI GPDI GSJA GPPS Advent juga Ngeri-ngeri sedap Sudara-sudara Orang yang melayani Bikin mujizat Usir setan Pengkot bakal asberat Tahu-tahu penipu Makanya Yesus bilang apa Aku yang memilih kamu yang dua belas ini Di Yohanes pasal 6 ayat 70-71 Aku yang memilih kamu yang dua belas ini Tapi salah satu diantara kalian Iblis Tidak ada yang tahu Nanti Ada diantara kalian dalam perjanjuan malam Yesus berkata Ada diantara kalian Yang mengkhianati aku Sampai Petrus Kasih sen Di Yohanes Tanya siapa Tuhan tidak kasih tahu Hanya Yesus yang tahu Menurut saya Ini setan kerja level Kelas berat Kalau orang keras suka Nah itu biasa Gampang ditebak Orang malas gereja Gampang ditebak Ya Pelayan Uring-uringan Gampang ditebak Oh dia lagi ditipu setan Tapi yang setia Tidak pernah bolos Tapi tiba-tiba Setan pakai Saudara-saudara Saya yakin Pemurnian itu terjadi Amen Kita di Kota Palu ini Kristen minoritas Sudah minoritas lagi Penyaringan lagi Lebih baik minoritas Bapak Ibu Lebih baik Doa lebih kencang Amen Kebergantungan lebih kuat Mayoritas parah Lihat aja di Amerika Gereja-gereja udah tutup Gereja beralih fungsi Gereja jadi pasar Gereja jadi bioskop Bahkan ada gereja jadi masjid Di Amerika, Eropa, Australia Silahkan buka di internet Lebih baik di Palu Minoritas gak apa-apa deh Saya tidak tahu kenapa Tapi kalau Kristen mulai mayoritas Mulai aneh Pokoknya satu daerah Survei membuktikan Ini survei membuktikan Dimana ada kantong Kristen Disanapun kebejatan moral Gila-gilaan Dimana ada kantong Kristen Anda survei Cek di penjara Penghuni penjara Lebih banyak agama apa Paling banyak Kristen Yang korupsi Kristen Yang selingkuh Kristen Yang tipu uang Pembangunan gereja Kristen Ini Judas Aspek ke luarga 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 Terima kasih telah menonton!